Halo, pagi sahabat Royce hari ini kita akan mencoba membuat selai nanas jadi biasa saya bikin selai nanas itu untuk isian nastar tapi ini bisa juga buat isian bolu gulung ini caranya all in one, semua masuk jadi satu, gampang, gak pake lama itu semua bisa bikin dan biasanya orang kan senengnya diparut biar ada teksturnya tapi kalau ini di blender aja biar cepet mari kita cek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah bagaimana? mudah bukan? semua bisa membuatnya dan gak usah ditungguin, gak usah diaduk-aduk sering-sering gak apa-apa boleh ditinggal, cuman cek aja apinya biar gak terlalu besar, biar gak cepet hangus silahkan dicoba selamat menikmati